Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kaitah Pembelajaran Tata Bahasa Dalam BIPA untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran BIPA. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Nurul. Kepada Mbak Nurul, saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama Tata Bahasa. Tata Bahasa merupakan salah satu unsur penting dalam setiap pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Kepada pemerolehan bahasa, pertama atau secara alamiah biasanya tidak akan banyak terdapat masalah yang berkaitan dengan kaedah-kaedah kebahasaan. Lalu, suatu himpunan kaedah atau patokan umum berdasarkan struktur bahasa disebut Tata Bahasa atau kaedah bahasa. Struktur bahasa meliputi fonologi, morfologi, dan sintaksis dalam pihak TINI 2015 halaman 2. Kaedah Tata Bahasa sangat penting karena menggunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan aturan Tata Bahasa. Pilihan TINI 2015 halaman 7. Selanjutnya. Di sini ada metode pembelajaran bahasa. Yang pertama ialah karakteristik metode terjemahan tata bahasa. Metode terjemahan tata bahasa mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Tercantum dalam buku Matodila dalam Hair Indonesia 2017 halaman 127-128. Kaedah tata bahasa dan kota-kota terkait bahan bacaan adalah yang pertama dipelajari. Yang kedua, latihan dan penjelasan ketata bahasaan perlu diberikan pemahaman, perlu diuji melalui terjemahan. Selanjutnya bahasa ibu dan bahasa sasaran dibandingkan secara konstan. Selanjutnya metode ini memusatkan pada latihan membaca dan terjemahan. Selanjutnya. Di sini ada tujuan dan prosedur pengajaran. Menurut Hoat dan Widow Shon, metode ini ditunjukkan untuk latihan mental kepikiran dengan karya sastra sebagai materi utamanya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan untuk melakukan kajian sastra. Prosedur pengajarannya yang pertama adalah aturan-aturan tata bahasa disampaikan dalam bahasa ibu. Yang kedua, kajian pemelajar dan hafalan tentang aturan tata bahasa. Yang ketiga, penyediaan sastra kosa kata. Untuk dihapalkan. Yang keempat, latihan terjemahan dengan kalimat pendek. Yang kelima, terjemahan bacaan prosa. Di sini ada ciri-ciri kelas terjemahan tata bahasa. Ciri-ciri kelas terjemahan tata bahasa dari Brown dan Chelsea Mursia oleh Ironisa. 2017, halaman 128. Yang pertama ialah kelas diajarkan dalam bahasa ibu. Yang kedua, banyak kosa kata diajarkan dalam bentuk kata-kata terpisah. Yang ketiga, penjelasan tentang kerumitan tata bahasa. Diberikan pengajaran sering terpusat pada bentuk dan pembentukan kata lewat infeksi. Yang selanjutnya, membaca teks klasik dan silip dimulai sejak awal. Sedikit perhatian diberikan kepada isi teks. Lalu, sering diberikan latihan menerjemahkan kalimat dari pisah. Selanjutnya, sedikit atau tidak ada perhatian pada kelahan-kelahan. Metode ini seringkali tidak membuat pelajar dapat menunturkan bahasa sasaran. Yang terakhir, guru tidak harus mampu berbicara dalam bahasa sasaran. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihannya, tentu jika pelajar telah memahami konsep kata bahasa, pelajar hanya tinggal belajar labelnya saja. Yang kedua, proses pembelajaran lebih cepat. Yang ketiga, tentu pelajar secara tidak langsung dilibatkan dalam pemecahan masalah akademik. Yang empat, relatif lebih mudah untuk diterapkan. Namun, ada kekurangannya, yaitu yang pertama dibutuhkan guru yang telatih secara lingkungan. Yang kedua, kebanyakan pokok bahasa tidak mudah dipahami orang tertentu. Selanjutnya, saya kembalikan ke murah-murah. Baik, terima kasih kepada Mbak Nurul. Selanjutnya, ada teknik mengajar tata bahasa. Teknik mengajar tata bahasa terdapat tiga. Maksud saya terdapat empat. Yang pertama, teknik terjemahan. Teknik terjemahan ini menjadi ajang belajar antara budaya dan bahasa. Pembelajaran dapat menerjemahkan sebuah kalimat, pribahasa, atau wacana yang diberikan oleh pengajar. Terjemah dapat dari bahasa pembelajar ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Akan lebih bagus jika pengajar menguasai bahasa pembelajar, sehingga dapat mengetahui ketepatan hasil penerjemahan. Yang kedua, ada teknik susun kata. Teknik ini dapat digunakan sebagai latihan atau evaluasi. Yang ketiga, ada teknik kalimat rumpang. Teknik kalimat rumpang adalah sebuah teknik yang menyajikan kalimat-kalimat rumpang untuk dilengkapi oleh pembelajar dengan kata berimbuhan yang tepat. Titik-titik biasanya pengajar sudah menyiapkan kata dasar dan pembelajar akan melengkapi dengan kata bentukan yang tepat. Ini biasanya digunakan untuk melatih imbuhan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang keempat, ada teknik baca dan temukan. Membelajar tata bahasa dapat diletakkan pada pembelajar keterampilan membaca. Teknik baca dan temukan merupakan teknik perpaduan keduanya. Media yang digunakan adalah teks bacaan yang dapat diambil dari berbagai media dalam berbagai bentuk. Misalnya, potongan berita di surat kabar, iklan, atau bacaan yang lainnya. Selanjutnya, ada contoh dari kata bahasa. Yang pertama, ada tingkat pemula. Di tingkat pemula, itu biasanya mereka belajar bahasa dan pelafalan. Vokal, konsonan, diphtong, dan susun kata. Selanjutnya, akan mempelajari pronomina. Yaitu mereka akan mempelajari saya, anda, kamu, dia, nama, mereka, kita, dan kami. Selanjutnya, akan mempelajari kalimat sederhana. Contoh, nama saya Freddy. Selanjutnya, akan mempelajari kalimat tanya. Apa, kapan, siapa, bagaimana, di mana, dan mengapa. Untuk preposisinya, di tingkat pemula akan mempelajari dengan, dan untuk. Dan konjungsinya akan mempelajari dan, atau, tetapi. Selanjutnya, ada tingkat Madya. Membelajar akan mempelajari mengenal kalimat sederhana. Mengenal, belajar mengenal pola SPO. Penggunaan kata penggolong, seperti seorang, seekor, dan sebuah. Kata bilangan tingkat, yaitu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan lain-lain. Kalimat aktif, subjek menjadi pelaku, dan kalimat pasif, subjek dikenai aktivitas. Dan, yang terakhir, mereka akan mempelajari kalimat aktif transitif. Dan pada tingkat lanjut, pembelajar akan mempelajari bentuk kata kompleks, kalimat kompleks, imbuhan memperkan, dan diperkan. Sekian, presentasi saya dan teman saya. Berikut, saya akan bacakan kesimpulan dari presentasi. Belajar tata bahasa, khususnya bagian afiksasi, merupakan hal yang diakui oleh pembelajar BIPAS sebagai materi yang tidak mudah. Mengajar memerlukan suatu cara untuk menyampaikan materi tata bahasa dengan teknik yang variatif dan menyenangkan. Secara interatif, materi ini dapat juga masuk dalam berbagai materi keterampilan berbahasa. Bahkan, saling membutuhkan. Terdapat empat teknik dalam mengajar tata bahasa, yaitu teknik terjemahan, teknik susun kata, teknik rumpang, dan teknik baca dan temukan. Sekian presentasi kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.